Bab 612 Temukan kekayaan dalam bahaya, bunuh atau tidak, Iria tidak berbicara, tapi berdiri perlahan. Dia berjalan ke pintu aula dan melihat ke langit. Entah apa yang dia pikirkan. Melihat ini, lelaki tua berjubah hitam itu ragu-ragu sejenak, lalu berujar. Ketua, Iria menarik kembali pikirannya. Meliriknya, dan berujar dengan tenang. Tebakanmu, orang tua berjubah hitam itu menganggup dan bertanya. Apa ketua merasa ada yang salah? Iria tampak tenang. Ketua, kamu dibutakan oleh kepentingan yang ada di depanmu. Orang tua berjubah hitam itu terkejut dan buru-buru berujar. Apa maksud ketua? Iria berujar lirik. Pernahkah kamu memikirkan satu hal? Yaitu kenapa orang ini bisa mengeluarkan ratusan sumber leluhur sekaligus? Tentu bukan itu inti masalahnya. Poinnya adalah dia berani mengeluarkannya. Orang tua berjubah hitam berujar serius. Dia tidak takut pada Sekte Wu. Iria menganggup. Dia berani menunjukkan hartanya kepada Sekte Wu dengan begitu gampang. Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia bodoh. Orang bodoh yang punya banyak uang. Kedua, dia sangat percaya diri dan tidak takut dengan Sekte Wu. Bahkan, dia sudah siap kalau Sekte Wu akan membunuhnya untuk merebut hartanya. Saat mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat lelaki tua berjubah hitam. Tetua, menurut kamu, dia tipe pertama atau tipe kedua? Tetua itu terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Jenis kedua, Iria menganggup. Ketika aku pertama kali bertemu orang ini, ketika dia menghadapi aku, kekuatannya tersegel. Tapi dia tetap tenang, tidak rendah hati atau sombong. Orang seperti ini hanya dua. Kalau bukan sangat bodoh, maka dia sangat percaya diri hingga tidak takut sama sekali pada Sekte Wu. Orang tua berjubah hitam ragu-ragu sejenak, dan kemudian berujar. Apa ketua bermaksud menyerah? Iria tetap diam, menyerah. Dia agak ragu. Dia tahu kalau asal-usul kultifator pedang itu pasti tidak sederhana. Kalau dia memaksa, akan ada sebab dan akibat. Terlebih lagi, Sekte Wu dan dia mungkin tidak mampu menanggung sebab dan akibat ini. Nalar memberitahunya kalau tidak boleh terlibat sebab dan akibat ini. Itu akan membawa karma baik untuknya. Bagaimanapun, pihak lain sudah menunjukkan niat baik. Selama dia juga menunjukkan kebaikan. Itu adalah karma baik. Namun, ketika dia memikirkan tentang pembuluh darah di badan kultifator pedang, hatinya menjadi tidak tenang. Pembuluh darah. Selain itu, pembuluh darah pada kultifator pedang itu jelas bukan pembuluh darah biasa. Kalau tidak, sumber leluhurnya tidak bisa begitu murni. Bahkan mungkin ada lebih dari satu pembuluh darah leluhur. Atau mungkin ada benda ilahi lainnya. Dia bingung. Ragu-ragu. Iria tidak tahu harus bagaimana. Sekarang ini, Lelaki tua berjubah hitam itu sepertinya merasakan keragu-raguan dan kebingungan Iria. Dan sontak mengingatkan ketua kekayaan dicari dalam bahaya. Kekayaan dicari dalam bahaya. Dia tentu saja berharap ketua sektenya akan mengambil tindakan. Kalau ketua mempunyai daging untuk dimakan, dia tentu saja akan mendapatkan sisanya. Ada pun risikonya. Seperti kata pepatah. Kekayaan diperoleh melalui bahaya. Dan yang pengecut akan mati kelaparan. Iria sontak tertawa dan berujar. Semua orang di dunia tahu kalau kekayaan dan kehormatan dapat ditemukan dalam bahaya. Tapi berapa banyak orang yang mengetahui kalau kalimat ini belum lengkap. Kekayaan dan kehormatan dapat ditemukan dalam bahaya. Tapi juga hilang dalam bahaya. Satu sepersepuluh kali kamu mencarinya. Dan ada sembilan kalinya yang akan hilang. Berbicara tentang hal ini. Dia perlahan menutup matanya. Sebagai kultifator, kita harus meninggalkan gagasan tentang keberuntungan. Terutama keserakahan. Kita tidak boleh terjun ke dalamnya hanya karena sebuah pemikiran. Sehingga kita kehilangan segalanya dan menyesalinya. Selesai bicara. Aura kuat sontak memancar dari badan Iria. Aura itu naik ke langit seperti letusan gunung berapi. Tapi ditekan oleh Iria dalam sekejap. Aura puncak ranah leluhur. Orang tua berjubah hitam di samping tampak tercengang. Apa ini sebuah terobosan? Iria mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Matanya gelap. Keserakahan sangat menakutkan. Keserakahan. Ketika dia melihat sumber leluhur pemuda itu. Dia sudah mempunyai keserakahan di dalam hatinya. Dan keserakahan ini sudah menjadi iblis dalam dirinya tanpa dia sadari. Keserakahan dan keinginan jahat dapat membuat seseorang kehilangan diri. Ucapan lelaki tua berjubah hitam bahwa kekayaan ditemukan dalam bahaya. Semua orang di dunia tahu kalau kekayaan ditemukan dalam bahaya. Tapi berapa banyak orang yang mengetahui kalau kekayaan dan kehormatan juga hilang dalam bahaya. Iria merasakan ranahnya sendiri. Lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dalam hal kultivasi. Untuk apa mencari keluar. Sesudah mengatakan itu. Dia tidak lagi ragu-ragu. Undang Tuan Muda Ye. Orang tua berjubah hitam itu ragu-ragu. Lalu mengangguk. Berbalik dan pergi. Sesudah beberapa lama. Sander mengikuti lelaki tua berjubah hitam itu keaulah. Sander mengenakan jubah putih hari ini. Bersih dan anggun seperti salju. Dengan rambut panjang sebahu. Gerakannya sangat anggun. Walau dia adalah kultifator pedang. Dia lebih seperti seorang sarjana. Iria memberi isyarat dan berujar sambil tersenyum hangat. Tuan Muda Ye. Silakan duduk. Sander mengangguk. Dia duduk di samping. Lalu memandang Iria. Menunggu ucapan selanjutnya. Iria duduk di hadapan Sander dan berujar sambil tersenyum. Tuan Muda Ye. Portal teleportasi akan selesai diperbaiki besok. Sander mengangguk. Terima kasih. Iria memandang Sander. Tuan Muda Ye. Apa kamu tidak takut sektewu kami membunuh dan merampas barangmu? Sander berpikir sejenak dan kemudian berujar. Apa ketua Iria akan melakukan ini? Iria bertanya. Bagaimana kalau aku benar-benar melakukan ini? Sander tersenyum. Kalau begitu aku tidak punya pilihan selain melarikan diri. Bagaimanapun. Ketua Iria sangat kuat. Lagian kultifasiku sudah disegel. Bahkan kalau aku belum disegel. Aku pasti tidak akan bisa melawan ketua Iria. Iria memandang Sander sejenak. Lalu tersenyum. Pintar bicara. Sander tersenyum dan tidak menjawab. Iria melirik ke arah Sander dengan tenang. Walau ekspresinya tenang. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Ketenangan dan kepercayaan diri pemuda di depannya jelas tidak palsu. Itu adalah ketenangan dan kepercayaan diri yang datang dari dalam. Sekarang ini. Dia sedikit penasaran. Kenapa pemuda ini bisa begitu tenang dan percaya diri. Mungkinkah dia dan Sekte Wu benar-benar tidak menimbulkan ancaman apapun di matanya. Sesudah memikirkan hal ini. Iria sontak merasa sedikit tidak yakin. Dia tersenyum dan berujar. Tuan Mudaye. Mari kita coba duel. Sander sontak sedikit terkejut. Duel. Iria tersenyum dan berujar. Ya. Duel persahabatan. Sander tersenyum getir. Ketua Iria. Kekuatanku kini sudah tersegel. Iria tersenyum dan berujar. Tenang saja. Aku tidak akan menindasmu. Aku juga akan menyegel kultifasiku. Sander terdiam. Iria berkedip dan berujar. Ini hanya duel biasa. Sander tersenyum dan berujar. Oke. Iria sontak berdiri dan mengayungkan lengan bajunya. Dalam sekejap. Sander dan Iria sudah tiba di tempat latihan yang luas. Tempat latihan itu sangat besar dan tidak mempunyai batas. Iria memandang Sander dan berujar sambil tersenyum. Aku sudah menyegel kekuatanku. Ayo maju. Sander mengangguk. Oke. Sesudah mengatakan itu. Dia melangkah ke depan. Dengan satu langkah. Dia seperti anak panah yang lepas dari talinya. Langsung tiba di depan Iria. Dia menunjuk dengan jarinya yang bagai pedang. Mata Iria sedikit memicing. Dengan sedikit kesungguhan di matanya. Jari Sander tampak biasa saja. Tapi sangat murni. Kesederhanaan yang luar biasa. Menghadapi pedang Sander. Iria tidak memilih untuk menyerah. Sebaliknya. Dia mengambil langkah maju dan meninju. Dia melawan langsung. Bang. Tinju dan jari bertabrakan. Keduanya sontak mundur pada saat yang sama. Tapi dalam sekejap. Iria melompat. Menyapu langsung ke arah Sander dengan satu kaki dan secepat kilat. Sander malah maju. Memanfaatkan situasi dan berlari ke depan. Dia melawan langsung. Bang. Begitu badan kedua orang itu bersentuhan. Kekuatan dahsyat yang meledak mengguncang mereka berdua kembali. Sekarang ini. Sander sontak melangkah mundur dengan kaki kanannya untuk menstabilkan tubuhnya. Dia menginjak dengan kaki kanannya. Lalu melompat seperti cita. Sambil menunjuk ke arah Iria. Jarinya menjadi pedang. Walau tidak mempunyai tingkat kultifasi. Pedang Sander mengandung niat pedang dan kekuatan pedang yang tidak terlihat. Ketika Iria melihat ini. Sorot matanya terlihat serius. Dia tidak memilih untuk memaksa menerima pedang Sander. Tapi menghindar untuk sementara waktu. Jari Sander meleset. Kekuatan pedang sontak menjadi jauh lebih lemah. Sekarang ini. Iria di kejauhan sontak melonjak dari tempatnya. Bergegas ke arahnya dalam sekejap. Dan kemudian meninju wajahnya. Sander maju dan menunjuk lagi. Bang! Saat suara teredam bergema. Keduanya sontak mundur. Tapi saat berikutnya. Mereka menerjang satu sama lain lagi. Dengan cara ini. Keduanya bertarung terus menerus selama hampir satu jam. Tapi tetap belum ada pemenang. Pada akhirnya keduanya berhenti. Karena kalau diteruskan. Kecuali duel menantang nyawa. Kalau tidak. Dengan kekuatan keduanya. Tidak akan pemenang. Sesudah berhenti. Iria memandang Sander dan berujar dengan serius. Ilmu pedang Tuan Muda Ye sangat kuat. Sander tersenyum dan berujar. Ketua Iria juga sangat kuat. Iria menggelengkan kepalanya. Ekspresinya sedikit rumit. Walau keduanya setara. Baginya. Dia kalah. Karena levelnya jauh melampaui Sander. Dan usianya juga jauh melampaui Sander. Jadi baginya hasil imbang adalah kekalahan. Dia sudah menduga sebelumnya kalau mungkin ada pendukung di belakang Sander. Tapi sekarang sepertinya itu bukan lagi mungkin. Tapi sudah pasti. Jenius seperti ini tidak dapat dikembangkan oleh kekuatan biasa. Iria menarik kembali pikirannya dan kemudian memandang Sander. Tuan Muda Ye. Kenapa kamu datang ke sini? Sander menjawab. Karena beberapa hal. Melihat Sander tidak mau berbicara lebih banyak. Iria tidak bertanya lagi dan berujar sambil tersenyum. Tuan Muda Ye. Formasinya seharusnya akan selesai besok pagi. Aku akan mengirim seseorang untuk memberi tahu kamu. Sander mengangguk. Terima kasih. Iria mengangguk. Lalu melambaikan lengan bajunya dan menghilang bersamaan dengan Sander. Saat keduanya muncul kembali. Mereka sudah berada di Sekte Wu. Sander kembali ke kamarnya. Lalu memasuki menara kecil dan terus berlatih. Dalam pertempuran dengan Iria. Dia gagal melakukan yang terbaik. Bagaimanapun juga. Tingkat kultifasinya diblokir dan dia tidak dapat menunjukkan kekuatan aslinya. Sander tidak berlatih lagi. Tapi terus membimbing Dinda dan yang lainnya. Dia berusaha melatih Dinda dan yang lainnya. Benar-benar memperlakukan mereka sebagai muridnya. Waktu berlalu sangat cepat. Pada hari kedua. Sander datang ke portal teleportasi di bawah bimbingan Iria. Iria memandang ke arah Sander. Portal teleportasi sudah selesai diperbaiki. Tapi, mengaktifkan portal teleportasi membutuhkan energi spiritual yang sangat besar. Biaya ini harus ditanggung Tuan Muda Ye sendiri. Sander bertanya. Berapa banyak sumber leluhur yang dibutuhkan. Iria berujar dengan suara yang dalam. Setidaknya 30 sumber leluhur. 30. Sander mengangguk. Lalu merentangkan telapak tangannya. Dan 30 sumber leluhur pun melayang di depan Iria. Iria melirik sumber leluhur itu. Lalu mengayunkan lengan bajunya. Semua sumber leluhur pun terbang ke dalam formasi di kejauhan. 2. Sesudah sumber leluhur berubah menjadi energi spiritual dan diserap oleh formasi. Formasi tersebut langsung aktif. Sander memandang Iria dan berujar. Selamat tinggal. Sesudah mengatakan itu. Dia masuk ke dalam portal teleportasi. Begitu dia memasuki portal teleportasi. Tubuhnya menjadi ilusi. Dan sesudah beberapa lama. Dia menghilang ke dalam portal teleportasi. Sesudah terdiam beberapa saat. Iria berbalik dan pergi. Tapi di saat ini. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia sontak berbalik dan melihat portal teleportasi yang awalnya sungi sontak bergetar. Tak lama. Sander kembali ke dalam portal teleportasi. Tidak hanya itu. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Iria bingung. Bersambung. Amin. Amin. Aku. Aku.